Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah untuk di bagian lampu depan ini Dia lampunya belum LED Untuk generasi yang pertamanya Setelah ini, setelah generasi yang ini Dia menggunakan lampu LED Nah kelemahan dari lampu halogen ini Dia itu Mika nya Itu gampang banget Kusam Kalau kalian bisa lihat itu Sudah mulai muncul bercak-bercak Karena Dia bahannya Mika Yang menurut saya kurang gitu oke Dia cuma pakai LED Di lampu DRL nya Atau Day Running Light Di bagian alis nya Kalau kalian bisa lihat Kalau menurut saya sendiri Lampunya ini cukup terang Cukuplah buat menerangi Jalan di malam hari Oke Jadi untuk mesin dari Yamaha MT25 ini Dia menggunakan Dua silinder 250 cc DOHC 8 clap Udah injeksi Kalau kalian bisa lihat Ini throttle body nya Ini kuning Disini ya Dan disini Kalau kalian bisa lihat detilnya Ini adalah reservoir Air radiator Kalian harus cek terus Radiatornya Karena Kadang motor ini tuh Kalau dipakai macet-macetan Dia panas Makanya kalian harus Selalu cek Mengenai Sistem peninginan Dari motor ini Nah untuk mesin Dari Yamaha MT25 ini Dia basic nya sama Seperti Yamaha R25 Dia memiliki torsi Sekitar 23 Nm Dan horsepower Sekitar 35,8 Atau hampir 36 horsepower ya Di jamannya Motor ini kenceng Dibandingkan Kompetitornya Yaitu Ninja Fi Ninja Fi Nah Untuk karakter Dari mesin motor ini Dia itu Tenaganya keluar Kalau udah RPM 7000 ke atas Jadi kalau kalian bawa Santai-santai gitu Motor ini Bisa dibilang Alus lah Jadi gak terlalu Nyentak gitu Nah Untuk bagian Kopling nya ini Dia empuk banget Karena lever nya panjang ya Nah sering nih Yang suka modif-modif motor nih Dia pake Pesti kalau mau ganti lever Dia pasti belinya ini Lever R25 Atau lever Dari Yamaha MT25 Karena Karena tuas nya panjang Dia itu Jadi Di enteng Kopling nya Sebenernya di motor ini Dia ada Yang namanya Mudguard ya Disini Cuman saya lepas Karena saya mau Lebih keliatan Pipa dari dua silinder ini Serta lebih mudah Kalau dibersihkan ya Makanya Beberapa user dari MT25 Suka ngelepas ini Karena memudahkan Untuk Pencucian motor ya Kalau kalian bisa liat Tung Disini kotor Kalau Ini Ini adalah Filter dari Filter oli Dari mesin Yamaha MT25 Nah ini Baut Drainase Buat oli Jadi kalau kalian mau ganti oli Kalian bukanya disini Oke Kita ngebahas Soal Radiator ya Menurut saya pribadi Radiator nya ini Ukurannya Lumayan Lumayan ya Gak terlalu besar Gak terlalu kecil Cukuplah untuk Mengimbangi Suhu panas Yang keluar dari mesinnya Dia Dibantu Dengan Air scoop Ini ya Ini semacam Cover Dia ngebantu Buat mengarahkan Angin Supaya masuk Ke Sirip-sirip Radiator ini Nah Untuk Di motor ini Menurut saya Cukup mudah ya Kalau Anda ingin menambahkan Air radiator Karena Sangat terbuka sekali Karena konsep motor ini Naked Jadi Kalian Bisa Memperbaikinya Sendiri Kalau kalian mau Nambah air radiator Atau kalian mau Muras radiator Oke Kita mau ngebahas Cockpit Dari Yamaha MT25 Kalau kalian lihat disini Speedometer nya itu Sama Sama Persis Seperti Yamaha R25 Nah Di speedometer ini Itu Dia memiliki Dua tombol ya Di area Bawah sini Ini adalah tombol selek Dan ini tombol Buat reset Oke Kita lihat Apa saja sih Kelengkapannya dari speedometer Yamaha MT25 ini Oke Kalau kalian bisa lihat Disini Dia ada Jarum Takometer Buat nunjukin RPM Dia limitnya di 14.000 Dan disini Adalah Indikator Digital Tentang Menunjukkan Bensin Berapa banyak Bensin yang tersisa Kalau udah kedip Seperti ini Bensinnya udah mau habis Biasanya Dan di bawahnya Itu ada Indikator jam Kalian bisa lihat Disini Ini adalah Indikator jam Dan di bawah Indikator jam Itu ada Namanya Petunjuk Temperatur Dia sampai 6 strip ya Biasanya Kalau normal Stripnya Cuma sampai 3 Gak boleh lebih Dan di sebelah kanan Itu ada Petunjuk Indikator gear Atau gigi Kalian masuk Di gigi mana Ini kalau saya masukin Ke gigi Satu Langsung berubah Dia Ini gigi dua Oke kita Netralin Oke Di sebelah kanan sini Dia ada Petunjuk Pecepatan Kilometer per jam Di bawahnya Itu Buat ngebantu Menunjukkan informasi Informasi Seperti trip Dan konsumsi Bahan bakar Kalau ini adalah Trip Buat penggantian oli Jadi Menurut Anjuran dari Buku manual Kalau dipakai harian Motor ini Setiap 5000 km Sekali Diganti Lalu kita pencet Tombol select Yang disini Buat Mengganti Tampilan Ini adalah Odometernya Lalu kita pencet lagi Ini adalah Trip 1 Trip 2 Dan ini adalah Penunjukkan Konsumsi Bahan bakar Real time Kalau motornya Lagi jalan Dan ini Adalah Rata-rata Konsumsi Bahan bakarnya 17,6 km Per liter Jadi motor ini Gak irit Guys Jadi kalau kalian Pakai motor ini Pesti Dibilang Sahabat SPBU Karena rata-ratanya Segini Dan ini Dia bisa segini Karena ini motor ECHO nya Udah kita remap Dan di area atas ini Ini adalah Shift light Kalau kalian Ganti gigi Ini Udah ngebut Kalian mungkin Nggak ngeliat Takometer lagi Shift light Yang ngebantu Kalian buat ganti gigi Nah shift light ini Bisa disetting Dengan menggunakan Tombol 2 ini Ada caranya Dan di area sini Itu Menunjukkan Gigi netral Kalau gigi Lagi posisi netral Dan di atasnya itu Buat Menunjukkan Lampu dim Jadi kalau Lampu dim Itu Dia harus Hidup Masinnya Ini buat Lampu Dan di atasnya Buat lampu Sen Di Tengah-tengahnya Sini Dia cuma Buat nunjukin Check engine Dan Tanda oli Jadi menurut Jadi menurut saya Informasi dari Speedometer R25 Atau MT25 Ini Sangat bagus ya Lengkap Simple Dan Desainnya juga Boleh Bagus For Depan Suspensi Di bagian depan Jadi untuk Yamaha MT25 Ini Dia menggunakan Sok dari Kayabe Kurang lebih Ukurannya itu 41 atau 43 Millimeter Jadi dia Tebel ya Dan ini Soknya Menurut saya Empuk banget Nyaman Kalau ada Lubang Kalau kalian bisa Lihat seperti ini Nah Untuk pengeremannya Ini Dia menggunakan Nissin Dual piston Untuk Menurut saya Untuk rem standart Ini udah cukup Pakem Karena dia Remnya model Floating Gini ya Jadi kalau Kalian Lagi jalan Kenceng Tiba-tiba Nge-rem Itu Remnya Nggak bakal Peng Tetep Stabil Tetep Lurus Lempeng Oke Jadi kita Mau ngebahas Tentang Frame Dari Yamaha MT25 Ini Tidak Seperti Adeknya Atau Yamaha R15 Atau Fixen Yang rangkanya Pake Delta Box Dan Di atas Kelas Dari motor Ini Yaitu Yamaha R6 Yang Pake Rangka Model Delta Box Motor Ini Dia Pake Rangka Model Tralis Gitu ya Kalau Diliat Pesannya Kurang Agresif Gitu Tapi Untuk Dari Rangka Motor Ini Pengaruh Ke Handling Menurut Saya Cukup Oke Karena Motor Ini Handling Bagus Tajem Dan Responsive Kalau Kalian Bisa Lihat Seperti Ini Rangkanya Dia Belum Delta Box Ini Salah Satu Minus Dari R25 Atau Yamaha MT25 Oke Jadi Kita Mau Ngebahas Tentang Area Dari Kaki Yamaha MT25 Ini Jadi Untuk Swing Arm Dan Sistem Suspensi Dari Motor Ini Kalau Kalian Bisa Lihat Swing Arm Modelnya Seperti Ini Dia Lebih Keker Dibandingkan Kompetitornya Yaitu Ninja Tapi Kelemahan Dari Suspensi Yamaha MT Ini Dia Belum Multiling Belakangnya Jadi Dari Atas Langsung Nyambung Ke Arm Jadi Sok Dari Yamaha MT25 Ini Rasanya Agak Keras Dibandingkan Motor Kompetitor Lainnya Menurut Saya Pribadi Rasanya Lebih Keras Tapi Untuk Segi Dari Desain Swing Arm Yamaha MT25 Ini Pas Kesannya Dia Kokoh Gahar Untuk Dari Kualitas Bodi Motor Ini Dia Bentuknya Kesannya Gagah Ya Kekar Gitu Dan Ada Unsur Disini Itu Seperti Air Duck Gitu Ya Ini Pemanis Gitu Ya Guys Jadi Ada Kayak Lobang Disini Tapi Lobangnya Gak Fungsi Karena Dia Gak Sistem Rem Air Gitu Nah Jadi Di Tangkinya Ini Tuh Dia Bukan Tangki Beneran Ini Cover Jadi Di Baliknya Ini Ada Tangki Tangkinya Ukurannya Gak Terlalu Besar Sekitar Kurang Lebih 11 Liter Jadi Motor Ini Buat Ukuran Tangkinya Kurang Gitu Besar Dan Untuk Kualitas Dari Cet Bawaan Dari Yamaha Ini Menurut Saya Dibandingkan Kompetitor Lainnya Lebih Bagus Kompetitor Lainnya Karena Menurut Saya Kualitas Cet Kurang Sebagus Kompetitor Lainnya Untuk Bagian Plastik Plastik Juga Seiring Usia Dari Pemakaian Motor Ini Plastik Plastik Mudah Sekali Kusam Kalau Kalian Bisa Lihat Mulai Terlihat Kusam Kusam Sedikit Demi Sedikit Menua Dan Untuk Jok Dari Motor Ini Dia Termasuk Tebel Busanya Tebel Jadi Ngebantu Banget Buat Kenyamanan Nah Di motor Ini Ini Adalah Jok Belakang Jok Area Duduk Belakang Menurut Saya Kurang Gitu Pas Buat Berboncengan Karena Joknya Ini Keras Lumayan Keras Nah Di Balik Jok Ini Ada Storage Tapi Jangan Harap Storage Bisa Muat Banyak Karena Storage Kecil Ada Cover Ya Disini Sebenarnya Ada Cover Disini Cuma Saya Lepas Karena Waktu Itu Saya Lagi Benerin Nah Di Area Sini Ini Adalah Kiprok Nah Salah Satu Penyakit Dari Motor Yamaha MT25 Ini Adalah Kiprok Ini Karena Posisi Kiprok Yang Berada Disini Kiprok Yamaha MT25 Ini Atau R25 Sering Bermasalah Karena Panas Dia Karena Tegangannya Voltasenya Dia Itu Melebihi Dari Kompetitor Kompetitor Lainnya Karena Untuk Kompetitor Lainnya Itu Dia Naruh Kiprok Tidak Disini Dia Kalau Di Ninja Itu Di Area Samping Jadi Ini Salah Satu Kelemahan Dari Motor Ini Apalagi Kalau Kalian Udah Lepas Sepak Bor Kalau Kalian Lepas Sepak Bor Apalagi Kalian Nggak Sering Nyuci Motor Itu Pasti Debu Dan Kotoran Akan Numpuk Di Bawah Sini Coba Kamera Kesini Ini Area Bawah Sini Ini Di Bawah Sini Ini Sirip Sirip Saya Kurang Itu Paham Kenapa Yamaha Taruh Posisi Kiprok Di Sini Karena Ini Adalah Salah Satu Kelemahan Dari Motor Ini Oke Jadi Tadi Adalah Salah Satu Contoh Problem Di Motor Ini Yaitu Mengenai Kiprok Kita lanjut Ke problem Yang kedua Yaitu Adalah Lampusen Jadi Untuk Yamaha Ini Sebenarnya Mirip-mirip Di Yamaha Yang Lain Nah Problem Problemnya Itu Di Lampusen Ini Dia Kalau Karet Getas Dia Bisa Patah Salah Satu Contohnya Di Belakang Nah Ini Salah Satu Contohnya Ini Kekurangan Dari Motor Ini Di Area Lampusen Kalian Bisa Lihat Karet Tidak Awet Dengan Pemakaian Yang Normal Pasti Kalian Akan Perlu Mengganti Lampusen Ini Dan Lampusen Ini Belum LED Dia Masih Pake Bohlam Biasa Kalau Kalian Bisa Lihat Disini Jadi Kita Mau Ngebahas Tentang Sparkboard Dari MT25 Ini Kalau Kalian Bisa Lihat Disini Sparkboard Dari MT25 Itu Looks Kurang Menarik Dan Ini Juga Nggak Melindungi Dari Cipratan Air Hujan Karena Tetep Aja Kalau Dipake Hujan Yang Duduk Di Belakang Pesti Jadi Korbannya Karena Muncrat Ke Atas Setidaknya Kalau Kalian Masih Pake Sparkboard Itu Masih Bisa Melindungi Dari Kotoran Supaya Tidak Nyangkut Di Area Kiprok Lumpur Lumpurnya Kualitas Dari Sparkboard Ini Juga Dia Geter Ya Kalau Ada Goncangan Gitu Dia Geter Banget Itu Salah Satu Minus Dari Sparkboard Yamaha MT25 Oke Jadi Kita Mau Ngebahas Tentang Behel Di Yamaha MT25 Ini Ini Adalah Salah Satu Keuntungan Dari Motor Ini Dibanding R25 Karena Motor Ini Punya Behel Belakang Untuk Generasi MT25 Yang Pertama Karena Setelah Generasi MT25 Yang Ini Atau Generasi Yang Kedua Generasi Yang Terbarunya Dia Udah Nggak Maka Behel Lagi Jadi Behel Ini Ngebantu Kalau Kalian Lagi Pasang Pedok Karena Kalau Di R25 Kalian Hanya Bergantung Sama Strap Ini Buat Masang Pedok Kalau Kalian Menggunakan Behel Ini Kalian Lebih Dapat Genggaman Yang Extra Jadi Kalian Megang Motor Itu Lebih Aman Oke Jadi Kita Bahas Mengenai Lampu Belakang MT25 Ini Fun Fact Tentang Lampu Belakang MT25 Ini Dia Lampu Belakangnya Sama Seperti Jupiter MX Yang Baru Dan Yamaha MT07 Sama Persis Modelnya Seperti Ini Dan Menurut Saya Desainnya Oke Kalau Kalian Bisa Lihat Bagus Tampilannya Kalau Di Rem Seperti Ini Jadi Kalau Kalian Punya Jupiter Atau MT07 Kalian Kalau Mau Ganti Lampu 3 in 1 Itu Lampunya Sama Ketiga Motor Itu Sama R25 Karena Ini Basicnya Dari Yamaha R25 Oke Guys Jadi Kita Kali Ini Lagi Tes Ride Si Yamaha MT25 Jadi First Impression Kalau Kalian Bawa Motor Ini Itu Emang Motornya Keliatannya Gede Tapi Kalau Kalian Bawa Rasanya Kayak Kecil Jadi Buat Yamaha MT25 Ini Stangnya Kurang Naik Dia Agak Kedepan Jadi Kalau Saran Saya Kalau Lebih Enak Stangnya Ditinggin Sedikit Buat Handling Dari Motor Ini Enak Banget Gesit Tarikannya Juga Mantap Remnya Juga Pakem Banget Cuman Soknya Agak Keras Sok Belakang Kalau Sok Depannya Menurut Saya Mendingan Lumayan Empuk Sih Hitungannya Tidak Tidak nggak berasa ya karena powernya yang gede ini dia ngebikin motor ini tuh enak kalau buat cruising di kecepatan tinggi dan handlingnya juga enak banget ini dia gesit lah, masih bisa buat nyelip-nyelip gitu jadi motor ini tuh lucu ya kita pakein silencer punya Vespa GTS jadi tuh silencernya ini tuh bentuknya kurang gitu menarik ya buat motor ini ya kalau kalian udah ganti kenal pot aftermarket tapi menurut gue sih suaranya sih enak ini bulat ya, padat menurut gue nih motor dipake buat daily masih enak lah ya kalau kalian nggak mikirin bensinnya nah motor ini tuh yang kalian perlu awasin soal temperaturnya ya kalau dipake macet-macetan emang motor ini tuh gampang banget panas jadi waktu itu gue pernah pake motor ini tuh temperaturnya nyentuh 4 nggak gue barani pake jalan lagi karena gue takut mesinnya kenapa-napa kan jadi saran dari gue kalau lu pake motor ini tuh usahakan temperaturnya nggak lebih dari 3 sebenernya ada banyak part aftermarket yang buat ngebantu sih motor ini tuh nggak terlalu panas ya contohnya radiator kalau kalian ada duit kalian bisa ganti aftermarket pake Bipro nah yang gue modif di motor ini gue cuma ganti selangnya pake Samco ya karena menurut gue tuh setelah ganti Samco tuh temperatur ini tuh dia nggak pernah nyentuh sampai 4 bar ya lebih adem orang-orang pasti ngira motor ini tuh fiction modif karena sekilas sama bentuknya ini motor worth it buat dipake harian selama nggak mikirin bensin dan ini motor juga enak dipake buat touringnya karena kelebihannya itu tadi dia bisa cruising di kecepatan tinggi dengan stabil nah handling dari motor ini itu dia tuh tajam ya responsif tapi juga stabil jadi mungkin segitu aja ya guys video test ride jamaah mt25 ini terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampe akhir saksikan konten-konten kita yang selanjutnya see you in our next videos take care good bye selamat menikmati selamat menikmati